Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk kamu lagi, kita goyangin dulu Kalau kita berdua lawin mereka berdua Iya jongkok lah Aku sama Cinta Aku hore-hore aja di belakang ya Cinta aku ikutin kamu goyangan kamu Jangan aku susah Cinta Aku ikutin kamu Asal kamu tau yang ngajarin dia Ga bakal bisa sampai besok Sorry Cinta, aku perlu ngajarin Emang ga ada otaknya Stand by music Kamu duluan Yang bener ya Just the choreography aja Jalan, sorry Abis itu kita dan Turun Minta backingan Biasa Ayo Jalan Lo jalan Tolong ada kaca doang Mau ada kaca Sampai ya Tepat 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 Ayo Tolong Tolong Tepat 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 Ayo, masih lanjut. Terus ya. Terus ya. Yeay. Dua. Yes. Puter. Puter. Oke, lagi. Lagi. Kanan. Lo jangan ditutup-tutupin ya. Bocah gue ya. Slow. Hips. Udah susah banget ya. Sorry. Udah. Cinta. Udah. Sorry. Ini karena gue kasihan aja sama Cinta. Makanya gue pengen menangin lo. Sebenernya tadi lo failed man. Failed banget cuy. Failed man. Cinta bisa ya semuanya ya. Tapi Uva juga gak keren. Lah iyalah orang dia yang ngajarin. Ngajarin cinta. Untuk bisa ngedance kayak gini. Ngajarin cinta bisa ngajarin gue. Emang berarti kalau guru yang pinter gitu. Sampai orang-orang yang. Fah dikit yang kita tidur-tiduran kayak Cinta tadi. Oke. Atau kita bertempat. Singa Uva aja. Tidur-tiduran tadi. Ini ya. Terus play. Kepala muter. Terun. Ya. Iya. Untuk sini. Ya, dari sini 1. Enggak, enggak. Pantah lo naik. Salah lo udah salah. Lo udah salah. Tenggak taruh tangan udah besar. Tenggak taruh tangan udah digunakan. Pantah lo naik. Pantah lo naik. Eh dari sini. Oh tanya cuma gitu. Ya nggak gitu. Kepala. Duduk. Awas, ini pake rock. Masuk kesini. Makanya tim kreatif harusnya kasih tau tadi. Serupa pake bodo dance. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih dulu sebenarnya buat Ufa. Thank you so much. Thank you Ufa. Thank you Ufa. Keluarnya Beyonce. Oh gitu ya? Tinggal 21, thank you Ufa. Thank you Ufa. Ufa seru ya, jadi kalo latihan gak gampang capek ya. Dia berjam-jam berhari latihan. Emang kayaknya dia tidur aja goyang kali ya. Eh emang capek selalu duduk. Boleh kan capek. Capek nih Le. Cint, kita mau bahas kehidupan kamu di Amerika selama ini di Los Angeles. Kamu mau kemana sih? Itu gimana sih Cint awal mulanya kamu pindah ke LA tuh? Kan pertama pindah karena sekolah. Oh iya, karena kan sekolah. Iya aku sekolah di New York selama 3 tahun. Aku lulus tahun lebih cepet yang harusnya 4 tahun. Aku S1 selesai 3 tahun. Langsung pindah ke LA. Dan kebetulan di kenalin sama salah satu manager. Sangat bagus di sana. Dan langsung aku mulai diajak casting-casting buat proyek-proyek. Nah ini Cinta nih kalo misalkan di LA dia lebih kayak acting. Acting. Tapi sekarang kamu lagi lebih fokusin ke nyanyi. Iya, karena ya aku bilang tadi label aku kasih aku kebebasan untuk bener-bener bikin tipe lagu yang aku suka. Dan aku tau tipe lagu aku ini sekarang mungkin masih kurang familiar di Indonesia. Tapi aku pengen nunjukin orang. Aku pengen nunjukin siapa aku sebenernya sebagai artis dan juga sebagai individu. Dan caranya lewat musik aku ini. Dan melalui videogram ini tuh dia taruh posisinya dia emang jelas gitu ya di situ gitu. Emang ceran ya, emang cakep ya. Emang bagus gitu. Ada isinya Bo? Iya. Dan September ini aku bener-bener excited. Karena aku akan ada exclusive interview dengan MTV Asia, Spotify Asia, Instagram Asia, Twitter Asia untuk promo lagu ini di Asia. Oke, jadi it's gonna be worldwide. Chin. I hope so, one day. Asia dulu. Tapi kita bahas soal yang New York dulu waktu kamu kuliah. Itu gimana cara kamu bagi kerjaan sama kuliah pada saat itu. Karena kan kamu kuliah cuma 3 tahun, kum cloud lagi. Iya. Itu cloud. Kum loud. Kalau bahasa Inggrisnya cum laude. Iya. Itu maksud aku. Itu gimana cara kamu bagi waktu, Chin? Untungnya waktu sekolah dulu sih aku fokus sama sekolah aja. Jadi gak aku? Gak sambil syuting. Aku cuma dateng ke Indonesia kalau lagi summer holiday atau winter holiday aja. Tapi setelah lulus baru aku bulat-balik kalau ada harus syuting iklan, syuting film. Aku kesini tapi juga sambil casting dan kerja di sana gitu. Terus sampe kamu pindah ke LA apa yang bikin kamu ah gue kayaknya cocok nih di LA gitu. Ya tadinya sih you know aku gak punya plan tertentu. Aku pikir ya udah habis sekolah aku ke LA liat kondisinya gimana. Terus mungkin balik lagi ke Indonesia. Tapi ternyata setelah aku pindah ke LA aku dapet beberapa kesempatan buat main film di sana. Berapa film, Chin? Sekarang so far udah 4. Wow. Si Cinta mah gak main-main ya. Eh masih aja di kerja ya. Iya bukan kaleng-kaleng. Iya dia yang berkarya ya. Dan sekarang udah gitu kamu balik kesini. Terus juga bikin film kan yang horror. Nah film horornya itu juga dia sangat involved sama filmnya itu. Jadi gak cuma kayak artis-artis yang cuma dapet terima skenario terus udah gitu dia syuting. Aku dong. Gak cepet. Kok belum selesai sih? Kayaknya gak pengen banget ngasilin karya bagus gitu ya. Kalau dia nih katanya dia digodok sendiri gitu. Skenarionya dikirim ke Amerika dia godok. Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu aku syuting film Mati Anak kan sutradaranya dari Biro Mero. Dia kirim aku script dan bener-bener aku bukan nyadet tapi aku ngasih banyak input setiap halaman. Misalnya aku bilang halaman ini kurang ini itu ini. Halaman ini kurang ini ini ini. Jadi aku bener-bener detail. Kenapa? Karena sekarang menurut aku kata go international itu harus kita rubah definisinya. Apa tuh? Kalau dulu kan kalau ada artis di Indonesia bilang oh mau go international. Mereka pikir satu-satunya cara itu ke Amerika. Tapi menurut aku kita harus merubah mindset kita. Karena di Indonesia banyak banget sutradara, penulis, pemain yang sangat bertalenta. Dan menurut aku udah waktunya Indonesia bikin konten-konten film-film dan TV series. Yang malahan kita sambal kesana. Dan sekarang aja udah banyak film Indonesia yang menang di festival film di luar negeri. Bener-bener. So let's make more high quality Indonesian movies and TV shows yang bisa disukain sama penonton global. Bener. Kalau kamu sekarang tadi kan ngomongin tentang orang Indonesia dan juga produksi asing. Kalau misalkan kamu kan udah ada pengalaman kerja di Indonesia dan juga di Amerika. Perbedaannya apa? Yang paling signifikan. Yang paling signifikan itu cara kerjanya. Cara kerjanya. Jadi ini gak cintim kita ini? Pertama aku harus bilang. I've seen a big improvement in the Indonesian industry. Yang berarti di Indonesia tuh menurut aku semakin lama semakin baik. Kondisi kerjanya, cara kerjanya, film-filmnya, kreasinya tambah baik. Yang masih kurang di Indonesia untuk sekarang itu work ethicnya. Kalau di Amerika gak boleh syuting lebih dari 12 jam. Gak boleh syuting lebih dari 12 jam. Kalau sampai lebih dari 12 jam. Pemain-main dan juga crew-crew harus dibayar over time. Dan ada yang namanya 12 hour turnaround period. Iy pada pengen kerja di luar negeri. Berarti kalau bisa, gak bisa. Gak bisa. Artinya kalau misalnya kita break syuting sekarang jam 3 sore misalnya. Kita gak boleh di calling lagi. Eh misalnya kita baru break syuting jam 6 sore. Kita gak boleh di calling lagi sampai jam 6 pagi. Karena kita harus istirahat 12 jam minimum. Pemain-main dan crew-crew. Jadi sangat manusiawi gitu ya. Tapi dulu kan Cinta, yang aku tau Cinta pernah antik ternang. Itu dulu gimana? Berarti waktunya sih sekolah juga? Aku kan baru mulai jadi artis umur 12-13. Jadi kalau jadi atlet bernangnya sampai umur 12. Itu jadi gimana? Tapi kalau basket tetap sambil shooting, sambil basket, sambil lari semua. Aku kerjain. Jadi sekarang yang kamu kerjain sekarang untuk workout itu apa aja? Kalau untuk workout aku biasanya seminggu lima kali ke gym. Mas, sebenarnya kalau lagi gimana nih? Apa dapet peran utama lagi? Tapi dia masih dapet peran utama. Emang kalau misalkan ada di depan. Oke Shay, thank you semuanya ya. Thank you. Kalau misalkan waktu kemarin ada di depan gue, gue selengkar. Kenapa? Beci aja. Itu dulu ketemu sama apa? Sama casting director. Sanjay Melani. Sanjay. Apa punya gimana ditawarin nih? Enggak. Jadi waktu lagi break gara-gara usbuntu, aku ikut modeling acting competition. Dan menang dan jurinya itu salah satu casting director production house besar disini. Dan dia langsung suka aku dan langsung tawarin peran utama. Langsung peran utama, dia jalannya mulus. Udah jangan ditanya gitu. Guys temen-temen ini mungkin salah satu orang yang jalannya mulus. Cuman kita juga pasti tau di Amerika juga pasti kamu ada usaha-usahanya kan? Maksudnya gak semua orang bisa dapat langsung gampang-gampang aja. Iya. Kalau untuk bisa jadi kayak Cinta liat aja latihannya aja berapa jam tadi nari? Seperti nari 4 jam sama band 6 jam. Jadi jangan sampe ngeliat pengennya cepet-cepet aja gitu. Kalau di Amerika berat ya Cinta? Oh iya berat sekali. Yang pake audisi gitu kan? Audisi tuh gak bisa langsung dapet ada tahap-tahapnya. Jadi baru audisi pertama depan casting director. Nanti ada audisi lagi depan director, depan producer, depan sponsor. Dan itu kamu udah laluin itu sampe akhirnya bisa dapet filmnya gitu. Iya. Dan susah gak semua orang harus ngelewatin proses itu. Kecuali kalau udah kayak Brad Pitt, Angelina Jolie. Ya kita gak usah ngomongin ya gitu-gitu. Karena itu langsung ya di sini ya. Sekarang kita sih kelas Brad Pitt kan? Ya bener juga sih. Kalau Cinta banyak arti tuh yang katanya netizen pengen banget kamu jadi Miss Universe untuk Indonesia. Tanggapan kamu apa? Cinta next nih ada banyak tanggapan dari para netizen. Ini ada yang mencintai kamu dan ada yang tidak mencintai kamu juga pastinya. Kalau hostum kamu di Jember tuh terlalu seksi. Cinta laude dibutom, Karena szczang itu yang mencintai kamu juga quarterback kau trio.